Kenapa takang di situ? Siap-siap aja mau. Lembaga Bantuan Hukum Advokasi PKP RMI Banjar berkunjung melakukan audensi ke Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banjar, M. Ardia Wardana, sekaligus berkonsultasi seiring dengan keberadaan lembaga di bawah naungan Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, Kabupaten Banjar. Saat memberikan arahan, diungkapkan lembaga peradilan agama itu sering menemukan penggugat maupun tergugat yang tidak didampingi kuasa hukum, sehingga menghambat proses peradilan karena harus difasilitasi terlebih dahulu. Persoalan yang dihadapi penuntut keadilan itu dikarenakan beberapa faktor yakni masalah ekonomi, ketidaktahuan sistem, dan proses peradilan karena pihak yang tidak didampingi kuasa hukum bisa menjadi objek yang lemah. Karena itulah, menurut M. Ardia, sangat mendukung keberadaan LBHA BKPRMI Banjar bisa menjadi organisasi yang mengedukasi warga tentang hukum peradilan agama, sekaligus menjadi wadah warga mencari kuasa hukum. Para pencari KDK Adilan yang ingin beracara atau berperkara di pengadilan agama, mereka relatif banyak yang tidak banyak mengerti terkait dengan apakah itu kewenangan pengadilan agama, terkait dengan hukum acaranya, terkait banyak hal sebetulnya. Jadi memang mereka kesulitan untuk membela kepentingannya di pengadilan agama, tapi memang kita harus ada kerjasama-kerjasama dengan semua lembaga-lembaga terkait untuk membangun kepentingan banjar dan untuk membangun hukum ya, selainnya kan ini keterlibatan kita kontribusi ribuan hukum, dan juga saya kira kami di sini bukan hanya sekedar lembaga yudikatif saja, bahkan kami pun juga bisa memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan juga, supaya mahasiswa-mahasiswa itu kan masyarakat itu tahu terkait dengan perihal-perihal hukum itu kan, dan juga kewenangan pengadilan agama. Apa saja itu semuanya selalu kita sosialisasikan. Sementara itu, Ketua LBHA BKPRMI Banjar Haji Sahruji Esa mengaku kaget dengan informasi yang diperoleh dan termotivasi agar bisa membantu memberikan pendidikan hukum agama kepada masyarakat. Dan dengan silaturahmi atau istilah lain audinsi ke pengadilan agama Mertapura ini, tentu ini masing-masing baik dari kami LBHA BKPRMI, baik dari pengadilan agama sendiri membuka peluang untuk hal-hal yang berkaitan dengan penegakan dan pemahaman hukum di masyarakat. Yang berikutnya adalah LBHA BKPRMI ini sebenarnya SK-nya sudah terbit 2022. Namun, seiring waktu beberapa bulan kita masih melengkapi legalitasnya, dan setelah legalitas itu lengkap, barulah kita beroperasi. Dan berkantor secara resmi, ini di Islamic Center Mertapura di Lantai 2, itu baru awal, tepatnya tanggal 5 Mei 2020. Apalagi di bawah naungan BKPRMI Banjar, LBHA mendapatkan ruang kantor untuk beroperasi melayani masyarakat di gedung Islamic Center di lokasi Jalan Ahmad Yanii, Kabupaten Banjar. Tarida Stompul, Duta TV, Kabupaten Banjar.